Intro Film ini mengisahkan seorang pemuda penjual perabotan Ia sering diremehkan karena berasal dari keluarga miskin penganyam keranjang Harapan terbesar dalam hidupnya yaitu ingin mengobati mata ayahnya yang buta Tapi malah terjebak di antara kehidupan dewa dan siluman Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan Jum, kita masuk ke alur ceritanya Film dibuka dengan tiga orang pembasmi siluman Di gelapnya hutan mereka terus mengejar dan mencari jejak siluman Terlihatlah sebuah pintu yang mengarah ke suatu tempat Ternyata di dalamnya sangat luas dipenuhi ratusan lilin yang menyala Pintu itu pun tertutup dan menghilang Kedua murid mulai panik dengan rasa takut yang menghantui Si guru yang bernama Tianhuo lalu menggunakan kesaktiannya Mereka juga tercengang melihat enam ekor wanita cantik yang telah menunggu Para wanita terus menggoda hingga kedua murid lupa diri Si guru sadar kalau ini semua hanyalah jebakan semata Dengan kekuatan si guru dapat mengungkap identitas para wanita yang ternyata sekelompok siluman Menyadari hal ini ia kemudian menyerang menggunakan sekel khusus Sepertinya para siluman tak bisa menandingi kekuatannya Sampai mereka pun binasa Tak sampai disini si guru baru menyadari kalau salah satu siluman itu belum mati Benar saja Siluman yang bernama Meiji kemudian menampakkan diri ia menyerang dengan ganas membuat si guru kewalahan Di akhir pertarungan tampak para pembasmi kesulitan menghadapi siluman ini Meiji juga menghancurkan segel dan merubah diri ke sosok asli yaitu ular raksasa Si guru dan muridnya pun dimakan olehnya Murid yang tersisa berusaha menyelamatkan diri tapi ia terhenti melihat ada pemandangan lain Tak lama kemudian pendekar kipas muncul menghampiri Murid ini juga dijadikan persembahan Energinya disedot sosok yang berada di dalam bangunan kecil Rupanya pendekar kipas dan Meiji adalah anak buah dari raja siluman yang baru bangkit Getaran kekuatannya pun menyebar ke berbagai tempat Aura jahat itu pun dirasakan oleh para dewa Sekte dewa ini bernama Ki Yin Mereka dewa Dewi yang menjaga skemat yang Zuan Yaitu segel siluman yang berada di bumi Dewi ketua tahu kalau petaka akan terjadi Hal ini dilihat dari reaksi skemat yang Zuan yang tak seperti biasa Tak lama kemudian seorang Dewi bernama Lan'er datang sembari meminta izin untuk menyelidiki masalah ini Rupanya dia adalah putri Dewi ketua Lan'er diberi izin menyelidiki masalah ini dengan syarat yaitu tidak boleh ikut campur urusan manusia Dan hanya boleh membunuh siluman yang jahat Cerita lalu berpindah ke sebuah tempat bernama Desa Si Yin Di dalam desa ini terdapat pohon besar yang disucikan Mereka menyebutnya pohon dewa Di samping itu terlihat seorang pemuda penjual perabotan yang terbuat dari bambu Pemuda ini bernama Sio Sia Ia dibesarkan seorang ayah yang buta bernama Lao Sia Zi Walaupun buta orang tua ini memiliki kemampuan menganyam yang sangat baik Bahkan mampu mengalahkan orang normal sekalipun Setiap hari Sia Zi selalu berdoa demi keselamatan putranya Begitu pula dengan Sio Sia yang menaruh harapan besar bisa mengobati mata si ayah Kebetulan tahun ini dibuka pengobatan umum oleh seorang tabib Mereka harus menunggu untuk mendapatkan nomor antrian secara gratis Dengan pintar Sio Sia memanfaatkan bibik keempatnya Ia juga mendapat salah satu nomor antrian tersebut Tak lama kemudian pemerintah mengumumkan beberapa orang yang telah menghilang Para penduduk teryakin kalau Tian Huo ikut menjadi korban Karena mereka tahu orang tersebut sangat sakti dan tak mudah dikalahkan oleh siluman Lan Er yang mendengar itu mulai yakin jika para siluman berada di pinggiran hutan bambu Alasannya banyak penduduk menghilang di area tersebut Di samping itu terlihat seorang ibu membawa anaknya yang sakit Ia meminta agar diberi nomor antrian Tapi rupanya ketiga bandit ini menyalahgunakan nomor antrian untuk memeras mereka yang membutuhkan Lan Er sendiri tak terima perlakuan itu Namun ia terikat aturan dewa yang tak memperbolehkannya campur tangan urusan dunia manusia Sio Sia kemudian datang dan memberi ibu itu nomor antrian miliknya Ia mengalah demi membantu orang lain Tapi tindakannya itu membuat para bandit menjadi marah Mereka merasa jalan usahanya terganggu Sio Sia dipukuli sembari di Ejek Ia berusaha menggertak para bandit akan mengeluarkan jurus andalan Perkataan itu malah membuatnya semakin diremehkan Karena mana mungkin seorang penjual perabotan memiliki kekuatan spiritual Sio Sia berusaha mengaktifkan kemampuan hanya untuk melarikan diri Ia juga menjadi fokus perhatian banyak orang Karena kemampuannya tak bisa dikendalikan ia malah terjatuh dan menabrak rumah penduduk Tak sampai disitu Sio Sia kembali mencoba Untung si ayah datang dan menahan kekuatannya tersebut Sia Sia juga sangat marah atas kecerobohan putranya ini Mereka para bandit yang melihat itu merasa dipermainkan oleh keduanya Untuk melindungi si ayah Sio merelakan tubuhnya digebukin Tak tinggal diam Lan'er terpaksa membantu dari jarak jauh yang membuat para bandit berserakan Dengan bangga Sio Sia mengira itu kekuatan miliknya Lan'er yang melihat pemuda itu kemudian pergi dengan tersenyum Atas kejadian itu juga Sio mendapat hukuman dari ayahnya Ia dianggap bersalah karena menggunakan energi tubuh yang bisa membuatnya mati apabila tak bisa dikendalikan Selain itu kesalahan juga karena telah dipamerkan Si ayah menjelaskan tindakan yang dilakukan Sio itu bisa mengundang masalah besar di kemudian hari Ia yang tak percaya lantas memberi alasan namun si ayah enggan mendengar Ia juga menyuruh putranya untuk menganyam sebuah keranjang Sio Sia teringat jika hari ini kesempatan terakhir bertemu seorang tabib bernama Sai Bang Sian Ia berniat menjumpainya dan meminta obat demi kesembuhan mata si ayah Sia Sia yang mendengar itu tak mengizinkan putranya pergi Ia juga berkata matanya ini tak bisa disembuhkan tabib manapun Tak putus harapan Sio akan terus mencari tabib terbaik Sebelum itu ia bertanya kepada si ayah Apakah engkau tak ingin melihat tampangku yang sekarang Mendengar itu si ayah bersedih Karena memang ia sangat ingin melihat putranya namun di sisi lain ia tak ingin putranya mendapat kesulitan ataupun masalah Singket cerita tabib yang bernama Bang Sian itu pun dijumpai Tapi sayang sepertinya si tabib menyerah untuk mengobati mata si ayah Karena obat yang diberikan tahun sebelumnya merupakan obat yang terbaik Walaupun disebut tabib setengah dewa tetap saja ia memiliki kekurangan Bang Sian juga menyarankan agar Sio mencari sekte yang berada di pinggiran hutan bambu Kemungkinan sekte tersebut dapat membantunya Ia pun secara langsung menuju tempat itu Seperti yang terlihat Lan'er telah berada di tempat tersebut Ia yakin siluman di tempat inilah yang mencelakai orang-orang desa Pirasatnya semakin kuat dengan adanya bercak darah Selain itu juga ia mendapat serangan Dalam kesulitan ini Lan'er menggunakan jurus pedang hati Ia berhasil membuat siluman hidup terluka dan menampakkan diri Rupanya siluman ini tak lain adalah Meiji Ia juga ketakutan melihat Lan'er menggunakan segel mantra kiyin Yang tentu bisa membuatnya binasa Saat itu Sio tiba tepat di depan Meiji Ia terjatuh karena tak bisa mengendalikan kekuatannya Kesempatan ini digunakan Meiji untuk berlindung dan meminta bantuan Di saat lengah perempuan itu justru menyerang Sio Sia Lan'er yang melihat itu segera menolong Namun pemuda ini malah terpesona melihat kecantikannya Pertarungan kembali terjadi sampai Lan'er terluka demi melindungi Sio Sia Untungnya kekuatan pemuda ini bisa dikendalikan Ia memilih kabur membawa Lan'er yang terluka Sesampainya di desa Sio meminta bantuan bibik keempat untuk menolong wanita ini Setelah diperiksa ternyata senjata itu beracun Si bibik hanya bisa menahar racun yang ada pada tubuh Lan'er Ia tak berani mengambil resiko untuk mengeluarkannya Satu-satunya jalan menyelamatkannya adalah mengeluarkan racun tersebut Dalam kebingungan Sio memutuskan menghisap racun itu meski terlihat tidak sopan Sebelumnya ia meminta maaf terlebih dulu Tak disangka Lan'er tersadar Ia salah paham terhadap Sio Pemuda ini berusaha menjelaskan tapi Lan'er tetap tak percaya Kondisinya lalu melemah sampai tak menyadarkan diri kembali Di tempat lain Meiji melapor kejadian itu kepada Raja Siluman Keranjang milik Sio dijadikan bukti kalau ia telah berjumpa dua orang dari sektik kiyin Yang dimana keduanya terlihat asing karena memiliki kemampuan teknik pedang hati Dan satunya berkemampuan teknik dun Atas laporan ini Raja Siluman simpati melihat anak buahnya yang terluka Meiji disuruhnya mendekat Ia menyangka akan diobati tapi ternyata Raja Siluman mengembalikan wujudnya ke yang asli Singkat cerita Lan'er akhirnya tersadar Ia merasa kini jauh lebih baik Dilihatnya juga pemuda yang telah menolongnya Tanpa sadar Sio sa mengigo sambil memperkenalkan diri Lan'er yakin pemuda ini orang baik Ia juga meninggalkan boneka kertas hidup yang akan menemani Sio sa Tak lama setelah itu ia terbangun dan langsung mencari si Dewi Bibik keempat lalu memberitahu jika si Dewi telah pergi Dengar rasa cemas Sio sa terus mencarinya Lan'er memberitahu ibunya mengenai Siluman yang ada di bumi Ia juga dimarahi karena harus bertarung melawannya Dewa burung berfirasat sekiranya Lan'er menghadapi anak buah Siluman Berarti Raja Siluman belum mendapatkan raga seutuhnya Si Dewa kemudian pergi mencari kebenaran tersebut Di sisi lain si Aziz dihampiri pendekar kipas Ia menyangka orang ini tamu yang akan membeli perabotan Tapi rupanya orang ini mencari putranya Si Aziz mulai merasa curiga karena orang ini menggunakan kipas di musim dingin Tentu ada sesuatu Begitu juga yang dirasakan pendekar kipas Sepertinya orang buta ini adalah musuhnya yang menyamar semenjak 20 tahun silam Terbongkarlah rahasia Si Aziz yang memiliki nama asli Wallimu Pertarungan pun kembali terjadi Si Aziz kalah tak mampu menahan kekuatan pendekar ini Pendekar kipas juga tak menyangka kekuatan Feijia milik Si Aziz hilang begitu saja Lan'er masih teringat dengan pemuda yang menolongnya Terlihat ia meneruh hati sampai terus terpikir kejadian itu Sementara Si Osia yang baru pulang terkejut melihat rumahnya berantakan Sesegera mungkin mencari si ayah tapi ia terhenti setelah melihat sebuah pesan Sesuai petunjuk Sio berjalan ke suatu tempat demi menemukan ayahnya Ia kemudian memasuki ruangan sepi dan melihat si ayah yang tersadar Sio berusaha mendekati ayahnya tapi para bandit menghalangi Rupanya ini semua dilakukan oleh Tabib Sai Bang Sian Ia berdali ingin mengobati mata Si Aziz Namun sebelum itu Sio Sia terlebih dulu harus menemukan skema Tianzuan yang saat ini berada di Sekte Ki Yin Selain itu Bang Sian juga menjelaskan Kalau skema tersebut memiliki kekuatan yang besar yang tentu bisa mengobati mata ayahnya dengan mudah Bang Sian berkata hanya Sio lah yang mampu mengambil benda itu Karena memiliki energi khusus yang terpendam di dalam tubuhnya Sempat pemuda ini menolak Bang Sian lalu mengancam akan mencelakai Sia Zi apabila Sio tak berhasil mendapat benda tersebut selama 10 hari Tak ada pilihan ia pun terpaksa menuruti Sio Sia dikirim ke perbatasan Sekte Ki Yin dalam keadaan tak sadar Sampai disini kita tahu ini semua trik para siduman yang telah memanfaatkannya Lan Er yang sedang berlatih juga merasa ada keanehan Boneka kertas lalu menuntun ke sebuah tempat dan menjumpai Sio yang tergeletak Dengan segera ia menolong sampai menyadarkannya Sio Sia sendiri tak menyangka bisa bertemu Dewi lagi Atas ucapan itu wanita ini meminta agar Sio tak berisik Karena Sekte Ki Yin melarang manusia biasa berada di tempat ini Shhh, pinjam uang 100 bulan depan gua ganti Kebetulan si ibu memanggil sembari bertanya tentang adanya keanehan di perbatasan Lan Er berpura-pura tidak tahu karena sedang fokus berlatih Tapi si ibu semakin merasa ada yang tak beres Berbagai alasan Lan Er akhirnya meyakinkan si ibu hingga keberadaan Sio tak diketahui Sedikit mereka merasa lega tapi rupanya kecurigaan si ibu terjawab Keduanya lalu diintrogasi para tetua Dengan rasa takut Sio menjelaskan semuanya Ia juga berkata sama sekali tak memiliki niat jahat dan hanya ingin meminta bantuan agar ayahnya diselamatkan Tampak Dewi ketua marah terhadap Lan Er karena membawa pemuda ini Lan Er menjawab ia terpaksa karena pemuda ini pernah menolongnya ketika terluka parah Keadaan Sio lalu melemah akibat pengaruh kekuatan si Luman Dewi lalu menyuruh Dewa Prisai untuk mengobati pemuda tersebut Di sini mereka terdiam menyadari ada energi besar dalam tubuh pemuda ini Yang kemungkinan dimiliki seorang dewa Dewi curiga kalau pemuda ini tentu memiliki keterkaitan dengan peperangan 20 tahun silam Karena energi itu menunjukkan adanya kekuatan Vejia milik seorang dewa yang telah gugur Mereka lalu bertanya mencari kebenaran tentang energi tersebut Sio Sa menjelaskan jika energi di dalam tubuhnya itu telah ada sejak kecil Kekuatan ini membuatnya terkadang bisa berpindah ke suatu tempat tapi masih belum dikuasai Ayahnya pernah menceritakan muasal kekuatan itu 20 tahun lalu ada bola api yang terjatuh dari langit Bola api itu masuk ke tubuh Sio yang masih bayi Sejak itulah ia memperoleh kekuatan tersebut Mereka yang penasaran lalu bertanya sosok ayahnya Sio menjelaskan jika ayahnya seorang yang buta sejak lahir Tampak si Dewi kecewa karena prasangka yang dimiliki ternyata salah Ia juga menyuruh Sio segera pergi meninggalkan tempat ini Di tempat para siluman si Aziz tersadar Ia khawatir raja siluman yang bernama Mojiyu akan mencelakai putranya Sekuat tenaga orang tua ini berusaha membuka segel yang menahan Saat itu juga secara perlahan Sio datang ingin menolong si ayah Si Aziz juga tak menyangka putranya senekat itu Ia menyuruhnya pergi sejauh mungkin menghindari para siluman Dengan sekuat kemampuan pemuda ini terus berusaha menghancurkan segel Meski harus terlempar dengan kekuatan itu Tak tahal lagi Si Aziz menceritakan peristiwa sebenarnya Kalau dia bukanlah ayah dari Sio Tentu hal ini membuatnya terkejut dengan rasa tanya Si Aziz kemudian menceritakan kejadian di masa lalu Sebenarnya dia adalah seorang dewa yang berasal dari Sekte Ki Yin Dialah dewa yang bernama Wallimu dan telah dianggap gugur semua orang Di masa itu para dewa berperang melawan siluman Raja siluman mencuri skema Tianzuan Tak ada cara para dewa menyatukan kekuatan hingga tercipta energi Vejia Pada peperangan itu Wallimu terjebak ke dunia manusia Selain itu tampak energi Vejia tak bisa dikendalikan sampai terjatuh ke bumi dan menimpa rumah penduduk Semua penduduk meninggal Wallimu kemudian menemukan seorang bayi laki-laki yang selamat Ajaibnya juga energi Vejia terserap oleh tubuh bayi itu Inilah alasan Sio bisa berpindah ke suatu tempat dengan mudah karena adanya energi tersebut Wallimu kemudian merasa bersalah ia memutuskan untuk merawat bayi ini meski matanya saat itu terluka parah Ini juga alasannya tak kembali ke Sekte Dewa karena malu telah ikut campur urusan manusia Tentu ia telah melanggar aturan para dewa Ia juga meminta maaf telah mengorbankan para penduduk yang tak bersalah Mendengar itu Sio sepertinya tak percaya Sekiranya itu benar berarti para dewa lah yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya Sambil menangis Wallimu menyesali kejadian lalu Tapi ternyata ini semua tipuan Raja Siduman yang telah menyamar menjadi Sio Sia Hal ini sengaja dilakukan agar mengetahui rahasia sebenarnya orang buta ini Ia juga memberitahu kalau pemuda itu telah dijadikannya budak untuk menyusupi Sekte Kiin dan mengambil skema tersebut Sungguh Sia Zi merasa dipermainkan Ia menyerang namun kekuatannya sama sekali tak bisa menghancurkan segel Di suatu hari Sio menolak pergi sebelum diajarkan teknik bela diri Dewi kemudian menyuruh dewa perisai menguji kemampuan pemuda itu Tampak kekuatan si dewa membuat Sio menjadi takjub Ia kemudian dilatih langsung cara mengaktifkan energi jari Tanpa kesulitan Sio berhasil melakukannya Hanya saja salah sasaran membuat carinya bengkok dan terluka Ia juga memberitahu Lan'er kalau yang dibidiknya ternyata baju pelindung Tetua tahu kalau pemuda ini sedikit mempunyai kemampuan Dewi lalu meminta agar kemampuannya diuji kembali Singkat cerita tetua memperlihatkan teknik kecepatan Sio sangat tertarik dengan jurus itu karena bisa menembus tebing Tetua sendiri memintanya untuk memperagakan ulang Dengan semangat pemuda ini menuruti Namun hasilnya masih saja belum sempurna Dewa melapor jika pemuda ini adalah sosok murid yang baik Meski tubuhnya babak belur tapi semangatnya sangat tinggi Di kesempatan malam Lan'er mengajak Sio ke tempat favoritnya Disinilah ia sering menghabiskan waktu dan juga berlatih Terkadang ia berbicara dengan para siluman Mendengar itu Sio ketakutan Lan'er lalu menunjukkan sebuah kolam yang mana tempat ini digunakan Sekte Ki Yin menyimpan siluman yang telah disegel Lan'er memperlihatkan salah satu siluman kecil yang pertama kali ditangkapnya Ia juga menyuruh Sio menghadapi siluman tersebut Sio sedikit tak yakin dengan kemampuannya Lan'er lalu meyakinkan kalau ini semua demi meningkatkan bakat Sio yang masih terpendam Itu juga salah satu cara agar ia bisa menyelamatkan ayahnya Yakni dengan menguasai teknik pengendalian Kalau semua ini gagal tentu Lan'er terlibat akan membantu Sio menyelamatkan ayahnya Sejenak ia bertanya apakah Lan'er tak takut melanggar aturan Sekte Lan'er menjawab Selalu ada kabut di bawah cahaya Perkataan ini membuat Sio kebingungan Siluman kecil itu pun dibebaskan untuk bertarung melawan Sio Sempat juga Sio meremehkan siluman itu karena terlihat sangat lemah Tapi sebaliknya dia sendiri yang kalah Tanpa sengaja Sio akhirnya mengeluarkan energi pengendali Siluman itu pun berhasil dikalahkan Keduanya sangat gembira sampai lupa telah berpelukan Di tempat lain Xiazi yakin kalau rencana Mojiu bakalan gagal Ini adalah hari ke-10 ia memanfaatkan Sio untuk mencuri skema Tianzuan Mendapatkan benda itu sangatlah tak mudah karena pasti dilindungi dengan ketat Raja Siluman yang marah lantas menyuruh Meiji menghabisi semua penduduk desa Siin Kebetulan Dewa Burung yang sedang menyelidiki percaya kalau Mojiu masih terluka Ia juga memberitahu rekannya tentang hal ini Dewi juga dapat merasakan bahaya yang menimpa manusia Seperti yang terlihat Meiji memperutal menyerang desa Ia juga menyantap para penduduk seenaknya Kesana kemari penduduk mencoba menyelamatkan diri masing-masing Bibik keempat pun tak luput menjadi korban Atas hal ini para dewa turun tangan secara langsung Mereka kembali menyerang Siluman setelah peperangan 20 tahun lalu Selain itu kekuatan mereka berkurang karena formasinya tak lengkap Ini dipengaruhi adanya Dewa Wallimu Meski demikian mereka berhasil menumpangkan anak buah Siluman Tak lama setelah itu mereka terkejut mengetahui jika Wallimu masih hidup Tentu ini diluar dugaan karena sebelumnya mereka menganggap rekannya ini telah gugur Dewi juga yakin kalau pemuda itu adalah anak yang diadopsinya Terlebih lagi Mojiu berkata kalau anak itu telah dijadikannya budak yang tentu bisa mengancam para dewa Di sisi lain keduanya yang baru tiba merasakan ada masalah baru Lan'er yakin dari pesan yang ditinggalkan oleh si ibu Ia kemudian meminta Xiao untuk menunggu tapi rupanya ia malah membuntuti Xiao sendiri tak menyangka bisa menemukan skema Tianzuan Inilah alasan sebenarnya ia berada di Sekte Ki Yin untuk mengambil benda tersebut dan menolong si ayah Lan'er yang mendengar itu beranggapan salah Ia tahu hanya orang-orang jahat yang menginginkan benda tersebut Secara terus terang Xiao menjelaskan permasalahannya Terpaksa ia melakukan ini tak lain untuk membebaskan si ayah Lan'er kemudian ditotoknya sampai tak sadar Xiao meminta maaf karena terpaksa Ia lalu memutar skema Tianzuan yang tak diketahuinya itu bisa membuat Raja Siluman bangkit dan terbebas Kekuatan itu pun dirasakan para tetua Raja Siluman akhirnya muncul dengan raga baru Dialah yang akan menjadi ancaman terbesar Xiao yang baru tiba berusaha menyelamatkan si ayah tapi ia tak mampu karena harus menghadapi kekuatan besar Para tetua sendiri terlihat kualahan Mereka mengorbankan diri demi menyelamatkan dan juga menghentikan Raja Siluman Lan'er yang baru sadar segera ke tempat itu Petunjuk dari tiga kekuatan membuatnya sedih mengetahui mereka telah gugur Kemarahannya semakin terlihat setelah bertemu dengan Mojiu Pertarungan keduanya pun terjadi Sementara itu Xiao tak menyangka desanya telah hancur Para penduduk juga banyak menjadi korban Si ayah yang tersadar meminta Xiao sejenak beristirahat Ia juga berkata hidupnya tak lama lagi Kesedihan pemuda ini tak terima harus kehilangan ayahnya Ia menyesal masih belum bisa menjadi anak penurut Keajaiban lalu terjadi Si ayah akhirnya melihat wajah putranya untuk yang terakhir kali Terwujudlah harapan Xiao selama ini Tapi sayang si ayah mengembuskan nafas terakhir Xiao juga menemukan ukiran doa-doa yang pernah dibuat si ayah Pada pertarungan ini Lan'er kalah dan terjatuh Saat itu juga Xiao datang menolong Tapi semuanya telah terlambat Lan'er menyuruh Xiao sebaiknya pergi Karena tak mungkin dia bisa mengalahkan Raja Siluman Sebelumnya Xiao meminta maaf kepada Lan'er Wanita ini lalu berkata sama sekali tak menyesal Telah bertemu dengan Xiao sejak awal Ia kemudian meninggalkan boneka kertas sebagai tanda perpisahan Tampak Mojiu ingin menyerap kekuatan besar skema tersebut Xiao kemudian datang menyerang Dengan mudahnya juga ia dikalahkan Mojiu sendiri meremehkan pemuda ini Karena tak mungkin seorang anak penganyam keranjang bisa menandinginya Secara perlahan Xiao mulai bangkit Ia juga terlihat mampu menguasai teknik pengendali dengan baik Selain itu juga energi dalam tubuhnya menyatu membuat kekuatan besar Inilah yang disebut dengan energi Fejia yaitu kekuatan dari empat formasi dewa Mojiu tak menyangka pemuda ini mampu mengendalikan kekuatan sebesar itu Ia juga tewas tak bisa melawan Singkat cerita desa yang dulunya hancur kini mulai membaik Boneka kertas terus terbang memantau keselamatan manusia Di tempat para dewa Xiao kini menjadi ketua sekte Ia juga mengerti arti kata yang pernah diucapkan oleh Lan'er Walaupun mereka tersembunyi di kabut tetap akan mencerahkan dunia Dalam kata lain mereka akan melindungi kehidupan manusia Inilah arti kata selalu ada kabut di bawah cahaya Tak lama kemudian Lan'er muncul dengan tersenyum Tapi tadi sangka film pun selesai Terima kasih telah menonton